Selamat datang, dare to explore di balik malam. Balik lagi barengan Bugs warga sipil Bekasi. Kali ini kita masih merapat di kota Surabaya, Jawa Timur. Rumah yang satu ini adalah milik seorang pastur yang meninggalkan masih banyak sekali properti atau barang-barang berharga di dalam rumahnya. Pada tahun 2013, sang pastur meninggalkan rumahnya dengan alasan banyak sekali jam terbang untuk melayani jemaat di berbagai kota. Sehingga untuk mengenai pelayanan, sang pastur tidak pernah khawatir karena pasti terjamin untuk kebutuhan bahkan tempat tinggalnya cuy. Akan tetapi rumah yang satu ini karena sudah lama ditinggalkannya, kini sangat berantakan dan penuh dengan debu serta sarang laba-laba yang menyelimuti setiap ruangan. Bagaimana nih menurut kalian tentang kehidupan pastur selanjutnya? Mari kita explore lebih dalam. Wow, balik lagi barengan Bugs. Gue dari to explore di balik malam. Jadi hari ini masih di Surabaya. Jadi teman-teman, hari ini gue berada di sebuah rumah. Masih banyak dan full banget kayak parabotan atau barang-barang yang ditinggalkan sama orang rumah ini cuy. Oke, kantong bertanggung-tanggung. Kita langsung masuk dari ruangan ke ruangan dan lihat-lihat ada apa aja di dalam rumah ini cuy. Come on! Suka! Jadi, lo bisa lihat. Ini bagian rolling door. Tapi udah berantakan banget. Dan udah menjadi rongsokan. Wow. Gokil sih. Oke, baik. Kita lihat di bagian sini sebentar. Wah, ini susah ya. Agak ribet ya cuy. Nanti kita langsung itu deh. Coba. Tapi gue penasaran sama situasi yang ada di dalam rumah. Halo. Wow. Wow. Gokil sih cuy. Ini agak ribet jalannya ya, teman-teman. Buset, ini piano. Tapi isi dalamnya udah ilang cuy. Gila. Ini lemari sama dokumen-dokumen. Banyak banget, teman-teman. Gokil, gokil. Di sini ada sebuah kacah. Wow. Gila. Gokil. Halo. Kita coba masuk ke dalam sebuah kamar. Ya ampun. Padet banget, teman-teman. Bahkan di bagian dalam sini banyak banget. Eh, coba cek laknya. Aduh, ini mantap ya. Saya nggak bisa. Tapi di sini banyak banget eh, lukisan-lukisan Bunda Maria dan pajang-pajangan Yesus Kristus. Oke, baiklah. Kita coba ke bagian yang lain ya. Gue bingung loh. Banyak sekali sesuatu yang menarik di sini. Ideh. Ideh. Ini gue rasa sih, teman-teman. Orang yang pernah punya tempat atau rumah ini bisa jadi pendeta kali ya. Atau Pak Gembala gitu. Keren loh. Eh, ini pos-polus cuy. Ada sebuah foto. Wah. Apa itu? Apa itu? 2013. itu ada tahunnya 2013 ya. Oke. Kita ke situ dulu ya cuy. Perlu banget nih. Halo. Wow. So massive. Unbelievable. Keren loh. Itu ada baju coret SMA. Lulus-lulusan cuy. Wih, idih. Banyak sekali barang-barang di sini. Tapi masih banyak juga yang bisa digunakan sebenarnya teman-teman. Lalu di bagian sini ada di dalam lemari ini banyak kaset-kaset ya cuy. Itu juga. Keren sih. Kita ada lukisan. Sama di bagian sini juga banyak sekali teman-teman. Oh my God. Oke. Kita ke sini lagi masuk. Di sini ada bagian dapur ya teman-teman. Tapi sebelumnya nih gue lihat ada vencer. Oh, masuk pun juga sempit ya. Ada kompor modern cuy. Lalu di bagian sini ada bufet. Taha. Keren sih. Nah, ini ada kulkas. Tapi ngejuplak nih. Kulkasnya tuh. Tuh. Kayak kan? Waduh. Halo. Ini ada sebuah kamar nih. Halo. Wah, ini ada rambut cuy. Ada sebuah nama di sini. Berarti yang punya ini Kristen Katolik cuy. tapi barang Cainas. Dan di bagian sini pun juga ada sebuah pajangan Bunda Maria. Di sini ada dua tempat tidur yang masih rapi teman-teman. dan masih ada banyak juga barang guys. Kokil. Di sini ada meja makan. Wow. Kokil banget. Halo. Oke, kita lihat di bagian toilet situ. Di sini banyak banget rongsokan. Atau susah jalannya ya. Oh. Oke. Toiletnya kecil. Gak terlalu besar. Ya, cukup lah buat mandi. Ini rumah minimalis. Tapi padat sekali dengan barang loh. Heran juga gue. Oh my God. Oh my God. Di sini pun juga ada mesin jahit zaman dulu nih. wih. Keren. Ini di bagian belakang serem juga. Halo. Wow. Ada meja. Wih. Ada lagi ruangan teman-teman. Nanti kita coba kelilingin ke situ-situ. Mudah-mudahan aman. Gak ada ular. Oke. Ya, salam. Halo. Padat merayap. Di situ ada mesin cuci. Ini bagian juga dapur. Untuk masak-masak masih banyak parabotan ini juga teman-teman. Ini ada bufet bufet kecil tapi untuk bagian atas seperti rumah-rumah pada umumnya. Ini gue okey sih. Gue okey. Dan ini tadinya wastafal berarti ya cuy. Yeah. tapi ini tadi pas lagi gue buka pintu langsung ketemu sama pakaian baju kayak gini. Ngegantung. Serem juga. Halo. 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 udah hancur ya teman-teman situ ada mesin cuci lagi ini mau bangun rumah lagi kali tadinya juga ya tuh ada loh coy bahkan disitu ada meja bilyar luas ternyata keren sih nah disini ada meja bilyar nih wow oke disini ada meja bilyar teman-teman keren banget ya lalu di bagian situ ada lemari ini bagian daun-daun yang rapuh ranting gini malah justru serem banget cuy halo apakah disitu ada lagi sesuatu kayaknya gue rasa gak ada yang mentok di bagian sini ya oke fine kacau keren 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 jadi teman-teman semua yang ada disini sekali lagi gue ucapin thank you buat kalian semua yang udah nonton Dax dan mohon maaf kalau seandainya gue ada salah-salah kata kita langsung menuju ke video berikutnya sampai jumpa di lain kesempatan my name is box and peace bye bye wow ini keren sih dari awan gokil wow ada ruangan gini tapi ini ruangan apa cuy apakah masih sama kau disini ada kursi juga nabiat nabiat